Halo apa kabar sobat di channel dimanapun kalian berada semoga hari ini kalian sehat selalu dan baik-baik saja untuk materi pembahasan tutorial di channel kali ini akan memberikan sedikit tips bagaimana langkah-langkah cara mengatasi masalah browser Google Chrome yang tidak dapat di update secara online khususnya di pengguna Windows 7 PC dan juga laptop mungkin saja diantara teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah seperti itu ketika ingin mengupdate atau memperbaharui versi Google Chrome ke versi terbaru seperti yang terlihat pada video ini itu ada informasi bahwa proses instalasi pembaharuan Google Chrome mengalami masalah error dengan kode sekian-sekian nah guna mengatasi masalah-masalah seperti ini sejatinya sangatlah begitu mudah nah untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut ini namun jangan lupa kalian klik subscribe like share dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu nantinya mendapatkan informasi terbaru dari dia channel dan aplikasi browser Google Chrome di layar desktop laptop atau PC kalian dan jangan lupa untuk menyambungkan perangkat ke internet setelah itu klik pada tanda tiga titik nih ya yang ada di pojok kanan atas selanjutnya gulir ke bawah kemudian klik pada menu setting dan setelah itu pada tab perintah kita berikutnya disini kalian klik pada tanda tiga garis setting yang ada di pojok atas ini kemudian lihat ke bawah setelah itu klik pada about Chrome atau tentang Chrome maka secara otomatis disini sistem akan mendeteksi kepada sistem database versi terbaru untuk pembaharuan di Google Chrome di laptop atau PC komputer dan ini prosesnya terkadang bisa cukup lama nah ini muncul informasi atau keterangan and error accurate will checking for update update check pilot jadi update tidak bisa dilanjutkan ini rata-rata masalah begini terjadi khususnya kalian untuk Windows 7 nah solusinya cukup klik pada bagian dan learn more dan selanjutnya silahkan kalian pada halaman ini klik pada bagian opsi nomor tiga yaitu download download Chrome lagi ya jadi disini kita akan menginstall ulang master Google Chrome langsung dari pendo resmi Google yang tentu saja aplikasinya aman ya untuk perangkat laptop atau PC komputer kemudian pada perintah berikutnya langsung saja klik pada download file penginstalan dan selanjutnya langsung klik pada download Chrome ya dan disini pada dua box akan secara otomatis tercentang ya set Google Chrome Google Chrome as my default browser nah ini kapasitasnya master installernya kecil ya 1,25 Mega ya kalau sudah silahkan kemudian langsung saja lanjut ke proses instalasi klik kanan pada masternya lalu pilih ranas administrator dan kemudian setelah itu akan masuk ke tahap proses instalasi ya ini tergantung ya cepat dan lambatnya kepada kecepatan koneksi sambungan internet di laptop atau PC kalian semakin cepat otomatis proses disini download dan juga instalasi juga akan semakin cepat tentunya ya dan silahkan tunggu sampai selesai ya sabar dan disini setelah selesai nanti akan secara otomatis dia menginstall versi terbaru daripada Google Chrome ke perangkat laptop atau PC milik anda ya milik teman-teman jadi ini materi ini atau tutorial ini saya khususkan untuk kalian yang sampai saat ini masih menggunakan sistem operasi Windows 7 mungkin untuk di Windows 8 atau di Windows 10 hal ini tidak terjadi jatuh jarang terjadi nah kemudian setelah selesai silahkan klik close dan cek sekarang hasilnya seperti semula klik tanda tiga titik lalu klik setting kemudian pada halaman ini klik menu setting kemudian lihat kebawah lalu klik kembali about Chrome ya dan disini lihat versinya sudah baru yaitu 900 443085 dimana sebelumnya menggunakan 850 blablabla nah artinya sampai tahap ini proses memperbaharui versi database daripada browser Google Chrome di laptop atau PC telah berhasil sempurna 100% ya yang walaupun tadi pada di awal ketika proses update ada masalah nah mungkin hanya itu saja sedikit tutorial singkat tips dari dia channel bagaimana langkah-langkah cara mengatasi masalah browser Google Chrome yang tidak dapat di update secara online atau menemui kendala pada saat ketika kita update Google Chrome secara online mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa bermanfaat berguna dan sekaligus membantu untuk sobat dia channel semua terima kasih atas kunjungannya ok